Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel kami yang penuh dengan kisah-kisah inspiratif dan membangkitkan iman. Pada kesempatan kali ini, kami akan menghadirkan sebuah kisah mu'alaf yang mengharukan dari Jepang, di mana seorang individu mengalami cobaan berat dalam perjalanannya menuju Islam, namun akhirnya mendapat keberkahan ketika orang tuanya juga memeluk agama Islam. Mari kita bersama-sama menelusuri perjalanan yang penuh inspirasi ini dan mengambil hikmah dari setiap liku-liku yang dihadapi. Saksikanlah dengan hati yang terbuka dan perenungan yang mendalam, semoga kisah ini dapat memberi inspirasi bagi kita semua. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya dari kami. Dalam video ini, kita akan mengikuti perjalanan seorang mu'alaf dari Jepang yang mengalami berbagai cobaan berat dalam hidupnya. Dari konflik keluarga hingga kesulitan sosial, beliau menghadapi ujian demi ujian dalam mempertahankan imannya. Namun, dengan keteguhan hati dan keyakinan yang kuat, beliau tidak pernah menyerah dalam mencari kebenaran. Akhirnya, keberkahan datang ketika orang tuanya juga memeluk Islam setelah melihat perubahan positif dalam kehidupan anaknya. Mari kita simak perjalanan inspiratif ini dan ambil hikmah dari keteguhan iman dan kekuatan doa dalam menghadapi cobaan. Judul, Kisah Mu'alaf Mengharukan di Jepang, Alami Cobaan Berat Hingga Akhirnya Orang Tuanya Ikut Masuk Islam Inilah kisah mu'alaf mengharukan di Jepang pria bernama Kyoichiro Sugimoto. Dia dengan tulus membantu kedua orang tuanya masuk Islam. Kyoichiro Sugimoto lahir di kota Seki, Jepang. Dia menjadi mu'alaf pada 1997. Hal itu terjadi setelah dirinya melakukan perjalanan ke Bangladesh, kemudian mantap memeluk Islam. Awal mula Kyoichiro tertarik dengan agama Islam berkat kebaikan hati orang-orang di Bangladesh. Dia pun mulai belajar Al-Quran dan terjemahannya yang berbahasa Jepang. Dari situlah Kyoichiro makin terkesima akan ajaran Islam yang memberikan pengertian akan kehidupan akhirat. Sekarang dirinya aktif sebagai penyebar agama Islam di Jepang. Bahkan, Kyoichiro sudah aktif melakukan ceramah-ceramah untuk kalangan Muslim maupun non-Muslim. Selain itu, dia kini menjadi pemimpin lembaga dakwah dan riset Islam. Momen yang paling membahagiakan dalam hidupnya adalah kedua orang tuanya sudah menjadi mu'alaf. Ayahnya yang dulu menentang keras dirinya masuk Islam. Di usia 75 tahun, dia mantap menjadi Muslim, bahkan menghadiri sholat Jum'at di pusat kebudayaan Ciba untuk pertama kali dalam hidupnya. Ini benar-benar luar biasa. Saya hotbah Jum'at hari ini. Ayah saya muncul di antara banyak Muslim yang mendengarkan hotbah saya, ucap Kyoichiro dengan penuh rasa bahagia seperti dikutip dari akun Instagram ateladan.rasu. Dirinya pun berprinsip bahwa menjaga kedua orang tua sama saja dengan menjaga keseimbangan dunia dan akhirat. Keduanya harus selaras sehingga bisa melewati terpaan dan pedihnya api neraka. Masya Allah, kun fayakun, semoga istikamah, tidak terbang anaknya menerangi hati orang tua, sehingga datang dan tersentuh hati keduanya, kata salah seorang warganet di kolom komentar. Allahuaklam bisawaf. Kisah ini mengingatkan kita akan kekuatan doa, ketabahan, dan keajaiban hidayah Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak ada cobaan yang tidak bisa kita hadapi dengan iman dan keteguhan hati. Dengan menjaga kebersamaan, toleransi, dan kasih sayang dalam keluarga, kita dapat menjadi inspirasi bagi orang lain dan membawa keberkahan kepada mereka yang kita cintai. Mari kita terus berdoa dan berusaha menjadi teladan yang baik dalam setiap langkah kita menuju kebaikan. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga kisah, mu'alaf yang mengharukan dari Jepang ini dapat memberikan inspirasi dan motivasi bagi kita semua untuk tetap tegar dalam menjalani kehidupan, serta selalu berusaha mendekatkan diri kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan kisah-kisah inspiratif lainnya dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!